Intro Sumpah Pemuda adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Peristiwa ini merupakan momentum yang sangat berarti dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena melalui Sumpah Pemuda, terbentuklah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, sekitar 100 pemuda dari berbagai organisasi pemuda di Jakarta. Seperti Jongjapa, Jong Sumatra, dan Jongbata. Berkumpul di gedung Katolieke Jonginlinginbud, atau disebut dengan KJB di Jakarta. Mereka mengadakan Kongres Pemuda II, yang bertujuan untuk membahas dan menyampaikan aspirasi pergerakan pemuda Indonesia. Pada Kongres Pemuda II, inilah terjadi peristiwa penting yang kemudian dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dalam sidang pleno yang dihadiri oleh para pemuda perwakilan dari seluruh Indonesia, Sampaikan tiga butir Sumpah yang kemudian menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berjumpa dalam satu Tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa satu Mengaku berbangsa Baksa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjujung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Lahirnya Sumpah Pemuda adalah hasil dari rapat para pemuda atau Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Karena itu, para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres yang diusulkan oleh para pemuda pelajar yang ada di Indonesia atau PPPI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!